Pemirsa orang tua korban pelecehan oleh Lansia mendatangi Mapolres Jakarta Timur. Mereka datang untuk melaporkan kasus pencabulan yang dialami anaknya ke unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Metro Jakarta Timur. Orang tua korban bersama sang anak tiba di Mapolres Jakarta Timur Sabtu malam. Bersama anggota keluarga yang lain, korban dan anaknya langsung mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jakarta Timur. Selain membuat laporan terkait kasus pencabulan yang menimpa sang anak, korban juga akan diperiksa petugas dari unit PPA Polres Metro Jakarta Timur. Sebelum petugas menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegar, Jakarta Timur Sabtu siang. Pelaku berinisial U berusia 72 tahun, ditangkap petugas tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Timur. Barang bukti sepeda yang digunakan, pelaku juga diamankan petugas. Dalam rekaman CCTV, seorang pilihan lanjut usia terekam melakukan pelecehan terhadap seorang bocah sekolah dasar di dalam gang SDN 14 Jalan Cipinang, Muara 3, Jakarta Timur, Jumat lalu. Pelaku lansi yang membawa sepeda mendekati bocah tersebut dan dengan santainya melancarkan aksi bejatnya. Seorang ibu-ibu pengendara motor yang menali bocah tersebut dan mencurigai gerak-gerik pelaku langsung mengajak bocah ini pulang. Namun korban memilih ingin pulang sendiri. Orang tua ibu-ibu lah, ibu-ibu itu ngadu ke RTV, coba lihat CCTV karena disini kejadiannya itu sekitar jam 9-an, jam 9.04 Nah disini ada nih bapak-bapak, kakek-kakek lah, naik sepeda. Menurut inform warga sih sering lewat sini. Kadang juga tidur di tidur-tiduran di pos. Pelaku yang kurang puas atas tindakannya langsung mencurigai bocah tersebut dan mengajaknya duduk ke depan pos Keterit RT dengan iming-iming uang jajan pelaku kembali melancarkan aksi bejatnya. Dari Jakarta, Rizky Faluti, ANews Pelaporkan.